A die in my life well Jadi hari ini saya mau masak gohyong Biasa guys Kalau mulai kerja tuh Kameramen saya tuh pelangga plongo dulu Ini saya beli udang seprapat Ini saya beli udangnya yang keren Yang gemuk, yang gemoy Buang semua kotor-kotorannya Sampai cangkang-cangkangnya juga dibuang Kepala sungutnya juga dibuang-buang juga well Setelah semua udah dibuang Kita cuci-cuci bersih Masih ada aja ternyata Nah dicuci kalau udah buntung begini well Dan pake daging ayam juga Kita dindadak beli di pasar Dan tentunya rasanya tuh Emak Biar steril sebelum dipotong Kita cuci-cuci bersih Potong-potong seset-sesetnya aja Yang penting tuh gak gede-gede atau tebel-tebel banget Udang seprapat dapet berapa ya? Dapet 6 biji kayaknya Atau 5 tadi Kalo ayamnya sih beli 20 ribu Lanjut aja digiling Ini tuh saya masak goyong tuh semau-mau saya aja Walaupun gak sama persis Karena bumbunya juga gak lengkap guys Kita pake kembang tahu aja Hmm Lebarnya segini Yang penting ada minyak wijennya Yang penting ada bawang merah, bawang putihnya Bawang merah, bawang putih kita kepruk-kepruk aja Begini sampai halus begini aja guys Nah halusnya begini aja Langsung jadiin satu aja Masuk-masukin ke chopper Lada bubuk masuk Ini tepung mejena ya 2 sendok aja saya kasihnya Ini tuh sebenernya kurangnya banyak guys Seperti bubuk goyongnya Bumbu-bumbu yang lainnya Kalo kita beli di all shop atau online ya 7 hari baru nyampe Keburu lupa saya bikin goyong Tadi tuh lupa ya Apa ya bumbu-bumbunya yang gue masukin Pokoknya gula, lada bubuk, kaldu bubuk Garam Satu butir telur Irisan daun bawang Seharusnya ada bawang putih goreng Kalo gak salah Terus bawang merah goreng gitu Alah banyak banget ini itunya Yang penting sausnya nanti yang sedap Nah ini kembang tahunya kita basahin dulu Biar ngample Ini amang kembang tahunya agak ngeri juga Karena udah robek-robek begini guys Takutnya nanti kalo udah digulung tuh kayak Putus robek parah gitu Tapi gue harus hati-hati pelen-pelen aja Ini lagi adonan kalo dituang gak jatoh-jatoh Kita gak pake lem-lemen lagi dah Langsung aja digulung Tapi pelen-pelen guys Takut ambrat Terus nyelos pada beol Kan jadi amburadul banget Nah, 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 nah tuh kan Alhamdulillah bisa guys Ternyata prediksi yang saya bayangkan salah Nih langsung saya oles-oles pake minyak Biar gak lengket nanti Gulungan goyong lalu dimasuk-masukin ke langseng Direbus sampe mateng aja guys Sambil menunggu goyongnya mateng Iris cabai ceplik kecil-kecil aja Goyong dan mateng juga Guys, saya tuh udah lama gak bikin video Youtube Bismillah, saya mau produktif lagi Nah, goyong kita iris-iris Karena sebelum digoreng kita iris-iris dulu Walaupun ini goyong masih panas guys Lanjut, goyong digoreng-goreng lagi Jangan lupa Youtube ku bantu subscribe Biar makin berkembang guys Nah, goyong digoreng sampe kering aja Dan ini sisanya yang gak digoreng Kong serang-kang sereng, kong serang-kang sereng Gak lejat dan berkecil banget Nah, ini yang kalian gak tau Ini sausnya yang bikin bakalan sedep Ini saya beli sama tukang goyongnya langsung Yang bener-bener ahli goyong dari Cina Langsung siram-siramkan Goyong yang udah digoreng tadi Lupa tadi naburin cabai di videoinnya Goyong yang lejat ini siap dibadok Dan siap dimasukin ke mulut mungil ini Masukin pertama ke mulut mungil Rasanya tuh guys Anak Banget guys Kalian yang belum pernah merasakan makan goyong Coba ikutin aja sih resep-resep saya ini Walaupun bumbunya gak komplit Tapi dengan sausnya itu bakal menolong guys Dan goyong ini bener rasanya tuh Amin